konsol grandma 2 memiliki webserver sebagai remote control untuk hal itu kita tidak memerlukan APP yang khusus konsol dapat dikontrol menggunakan berbagai browser yang populer saat ini saya pun juga bisa menggunakan berbagai tablet smartphone ataupun laptop caranya sangat mudah saya hanya harus mengintegrasikan satu access point pada MANet IP address pada konsol dan IP address pada access point harus sesuai konsol grandma harus berada dalam session pada global setting saya harus enable remote login sekarang saya menghubungkan device saya pada access point lalu pada window browser saya memasukkan API address dari grandma 2 system sekarang saya bisa login menggunakan user dan password saya area penggunaan cukup bervariasi untuk sistem yang lebih besar dengan penggunaan beberapa tim saya akan memberikan masing-masing pengguna tablet device dengan menggunakan user masing-masing ini merupakan keuntungan fungsi multi user sehingga semua dapat bekerja masing-masing secara independen dengan login makro saya dapat selalu masuk atau intervensi maupun memberikan bantuan pada user lain nama saya Fritz dan saya Johan Didi terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk subscribe channel kami dan jangan lewatkan episode-episode berikutnya sampai jumpa selamat menikmati